Sesobek buku harian Indonesia Sekumpulan puisi MH Ainu Najib cetakan pertama Januari 2017 Diterbitkan oleh penerbit bentang atau PT Bentang Pustaka Di era 1970-an saya belajar memanggul beban Era 1980-an gagah dan sombong memanggul beban 1990-an mulai kewalahan memanggul beban 2000-an hampir putus asa oleh beban 2010-an mempertanyakan kenapa memanggul beban dan siapa sebenarnya petugas pemanggul beban Yang Anda baca ini adalah ekspresi dan impresi saya tentang dalam dari dan terhadap Indonesia Dari era 1980-an sampai dengan 1990-an Setiap yang membacanya merdeka untuk memilih apa titik beratnya Puisinya, Indonesianya, Sayanya, atau Sesobeknya Kalau pembaca memusatkan bacaannya pada puisi-puisi di buku ini Saya malu sekali Karena andai kata buku ini diikutkan lomba buku puisi Dan saya salah satu jurinya Maka saya tidak akan mengkandidatkan buku ini sebagai kemungkinan pemenang Saya sangat ingin menulis puisi dan di tahun-tahun usia senja saya sangat rajin menulis puisi Tetapi hampir tak satu pun saya akui sebagai puisi Karya saya sebatas berniat menulis puisi Terdapat unsur-unsur yang dimaksudkan sebagai puisi atau resminya ini puisi Tapi apakah ini layak dan lulus disebut puisi? Perlu perdebatan panjang dan pertimbangan yang tidak sederhana Padahal puisi sudah berhenti di zaman ini Sudah tidak menjadi bagian dari mainstream nilai-nilai yang berlaku di peradaban manusia Indonesia mutakhir Bahkan diingat pun tidak oleh para pemuka zaman dan tata nilai yang digulirkannya Puisi tergiring memasuki gua Dan mereka yang mengurusi puisi menjadi makhluk gua yang sosoknya sangat samar-samar Sehingga masyarakat tidak mampu melihatnya Indonesia, Pancasila, Sumpah Pemuda, Undang-Undang Dasar 1945 Pembangunan kemajuan pemerintah, wakil rakyat, peraturan pemerintah, presiden, dan menteri Sampai peraturan desa tidak kenal puisi Mereka tidak mencari puisi, tidak menemukan puisi, tidak ingat puisi Mungkin tersisa kata puisi di pojok memori otaknya Tapi yang ia pahami sebenarnya bukanlah puisi Mungkin puisi terselip di bawah tumpukan sampah Tertimbun di bawah hamparan tanah yang becek Sehabis ditimpa hujan berkepanjangan Atau tersembunyi di balik kermangan Dan memekik-memekikan suara kesunyian di tengah kegelapan Apakah sedemikian putus asanya puisi di tengah peradaban lebay materialisme dewasa ini? Apakah begitu pesimisnya puisi di tengah lalu lintas robot-robot jasad-jasad yang merasa dirinya manusia? Apakah begitu sirna harapan bagi puisi-puisi di tengah perkehidupan umat manusia dan bangsa Indonesia Yang setengah mati mengejar dunia serta benda-benda Tetapi terus-menerus mengeluh tentang dunia dan benda-benda di tengah keangkuan kemajuan Yang membuat mereka sesak nafas dan tersakiti masuk UGD zaman demi berbut kekayaan Jabatan, peluang, aset, akses dan sepanjang siang dan malam bertengkar tentang Tidak tercapainya hajat kehidupan Tidak, sama sekali tidak Puisi bukan marginal Bukan dimarginalkan Bukan dipinggirkan atau disingkirkan Puisi memang bukan makanan dipiring Kendaraan yang digas dan direm Rumah yang dihias atau mal-mal yang diarsiteki bak surga Puisi bukan untuk dicapai Melainkan untuk dituju Puisi bukan untuk dipegang Melainkan untuk ditempuh dengan perjalanan Puisi bukan untuk digenggam atau dimpan dalam dompet Melainkan untuk dicintai dan dirindukan Puisi sebagaimana cakrawala di alam raya langit di jakat semesta Keadilan di batas pandang jiwa Kesejatian di relung kalbu Keabadian di ujung misteri waktu Serta Tuhan itu sendiri yang seolah bersembunyi dibalik rahasia tanpa pernah ketemu Adalah titik terlembut dan jauh di seberang ruh Yang ditempuh dengan rasa rindu Yang di dalam setitik debu kelimputan itu Termuat alam semesta dan jagat raya beribu-ribu Saya sendiri dulu ketika dilewati oleh arus energi dan magnet Yang keluarnya adalah tulisan-tulisan atau puisi-puisi itu Dikurung oleh naluri untuk merawat dan membiarkan puisi itu sebagai misteri Yang jangan sampai batal hakikatnya hari ini Maka sehari-hari saya berkonstentrasi pada indonesianya Mencemaskannya, menggelisahkannya, memprihatininya Mungkin sejenak di kitab Lahuful Mahfud Sudah dinisayakan Untuk saya cintai Maka kira-kira karena itu pula lah Ia bernama sesobek buku harian Indonesia Bahkan sampai sekarang ini ketika ia diterbitkan kembali Saya membuka lembaran-lembarannya Tetap keterpakuan hati dan pikiran saya adalah atas Indonesia Tapi kalau mendalami sobeknya Rasanya terlalu hancur Indonesia hari ini bukan sobek lagi Ia seperti buku lama yang terpengkalai di lemari Dikerogoti oleh tikus-tikus tiap malam Lembaran-lembaran buku itu tercapik-capik Terkeping-keping Terserpi-serpi Hampir tidak tersisa satu lembar pun yang masih utuh Itu pun setengah basa dan bau karena bercampur air kencing tikus-tikus itu Sesobek buku harian Indonesia menyodorkan cermin Di hadapan wajah saya sendiri Saya menatap sorot mata saya sendiri Saya menemukan bangunan pada jatuh bayi Pada kerentanan pemuda Pada ketuaan masa depan Pada semua yang disilamkan Kerup-merup wajah tua dicermin Kelelahan dan ketak perdayaan yang tak terkirakan Namun ada hawa sejuk muncul dari lubuk kedalaman jiwa Saya akan bawa Indonesia ke depan Kalau anda menemukan huruf dan kata di buku ini Mengalir pada hari esok Pada saat yang sama Persilahkanlah huruf dan kata itu mengalirimu Tanpa batas waktu Nanti kau akan dipergoki oleh kematian Tetapi ia hanyalah jembatan penyeberangan MH Aino Najib Sesopek buku harian Indonesia 11 November 2016 Berfikir makin sederhana Aku berfikir makin sederhana tak bisa lain Misalnya perihal bumi ini Hanyalah terbagi dua Yang ditumpahi cahaya oleh sang matahari Serta yang gelap dimana hidup bucat lesih Terus menerus aku kau lukai Kata si cengeng Hari demi hari ku rengguk nanah sendiri Kau kata berputar-putar di pocok Demikian jawaban Tuhan Yang dituduh terlalu banyak minta Jongkokku kaku Tak terpandang semestah olemu Sedangkan bukan luka yang menggores keningmu Tapi di daerah cahaya Betapa lantang keangkuhan memekik Di sumurmu orang berput minum Demi rasa haus yang terik Tuhan kata burung yang tahu makna setia Sehabis semua bagai anjing mengikik Kapan kenyang bisa ranung Kabut Selalu ku panggil-panggil namaku Aku mengangguk dan tersenyum kepadamu Tapi sebenarnya kabutlah yang kau panggil itu Kau seret tubuhku Kau bawa ke perjalanan Kau perkenalkan aku kepada setiap orang Kabut pun menebal diriku tersembunyikan Tak kau ingat sudah berapa topeng Yang kau tempelkan di wajahku Jadi engkau sendirilah ini Bukan aku Tetangga politik dan persangkaan Nafsu idiotari dan kepentingan Mengepulkan debu Mengabuti sejatiku Kita semua adalah Tuhan yang menyamar Menyiksa diri dengan sejarah yang samar-samar Kalau tak kau tanggalkan topeng-topeng ini Kepalsuan kita panggul sampai mati Tentang Mbok Rondo Markisah sebuah kisah sederhana Ia duduk bersimpu Di atas galar bambu Di atas lantai yang dingin Matahari menikam-nikam gedek rumahnya Ia bersimpu Memandang kedua putra-putrinya yang mendengkur Memandang hidupnya yang gelap Tanpa meripat, tanpa cahaya Mbok Markisah senang janda 15 tahun yang lalu suaminya disembeli Darahnya muncrat dari lehernya Dan dilempar ke kali berantas Tanpa sempat memekik Bertahun-tahun Mbok Markisah menangis Tetapi akhirnya tangis itu Menertawakan dirinya Toplas-toplas Kenapa menangis? Kenapa tak bersyukur? Lelaki-lelaki gagah perkasa Mbok Markisah utusan negara itu telah membunuh kebodohan Membasmi kedunguan Suamiku ini tolol Ia ikut-ikutan katanya Mbok Markisah kemudian kerja jadi buru tani Karena ia yakin hidup tak bisa dianyam dengan tangis Hidup adalah berhektar-hektar sawah Wak kajikasan itu Maka Mbok Markisah ikut buruh tandur Daud, ani-ani Juga ngasak di berapa sawah yang lain Mbok Markisah mencincin kain jaritnya Menghemat kinangan susurnya Memerah keringatnya sampai putra sulungnya tamat SMP meskipun terlambat Dan di dada putrinya tumbuh dua putir apel kecil Mbok Markisah memandangi kedua putra putrinya itu Sayang mereka pemalas Keset Tak mau bantu kerja Kelakuannya tiap hari seolah-olah berkata Simbo, Simbo Aku sudah tamat SMP Tidak pantas lagi macul di sawah Tak patut bergaul dengan lumpur dan air kotor Apalagi mencincin keranjang rumput Simbo, aku adalah alumnus SMP bukan petani Aku harus ke kota, Simbo, ke kota Sang putra akhirnya memang jadi buru di kota Di sebuah pabrik yang menggajinya 2000 rupiah seminggu Mana cukup ia melangsungkan hidup secara ajaib Tetapi toh sang adik jadi ingin ke kota Seperti juga banyak teman-teman putri sedesa lainnya Simbo Markisah amat sayang kepadanya Tak tega berpisah dengannya Tetapi ia sadar Kemampuannya terbatas Makin lama makin tak mampu menghidupi putra-putrinya Maka dilepaskannya Sebulan, dua bulan, setengah tahun, setahun Berjalan amat lambat bagai gerobak pedati Karena kerinduannya kepada anak-anak dari detik ke detik Sang putri penghasilannya ternyata lebih banyak Bahkan terlalu banyak untuk anak yang hanya tamat SD itu Simbo menerima kiriman 20 ribu per bulan Menerima kiriman jarit, baju, kendit, berbungkus-bungkus tembakau Beruntunglah putri dapat curahkan yang baik kumamnya Tetapi pada suatu hari seorang tetangganya mengemukakan Bahwa sang putri di Surabaya tidak hanya menjual keringatnya Ia bahkan menjual tubuhnya Halilintar menggelegar di telinga simbok markisah Hampir ia jatuh pingsan Matanya membelalak Akhirnya ia berlari, berlari Sambil meraung-raung Sampai ke jembatan Ia terjun ke tebing sungai Yang berbatu-batu Pecah kepalanya Rohnya terbakar Rohnya melayang-layang tak berketentuan Meninggalkan tubuh yang terkapar Rohnya meraung-raung menghardik kehidupan Mengutuk nafsu manusia Dan segala peristiwa yang membingungkan Anak-anakku Apa yang sebenarnya kita cari Kesetiaan Menempuh perjalanan yang panjang Atau hasil dari perjuangan itu Apa yang kita cari anak-anakku Kedamaian Kebahagiaan Kekayaan Atau sekadar kelangsungan hidup saja Matahari demi matahari harus ditaklukkan Tapi kau telah gugur pada langkah pertamamu Kau menjadi budak dari impian-impian dulu Anak-anakku Siapa yang secara dasyat menyodorkan impian itu Siapa Menurut ilmu agama Buruh ialah seluruh umat manusia Mengabdi kepada Tuhannya Kepada mimpi-mimpi dan fatah morgana Kepada ginju Kepada gengsi lambang yang warna-warni Menurut ilmu filsafat politik Buruh yang tertinggi Ialah seorang presiden Mengabdi kepada rakyatnya Bukan rakyat yang mengabdi kepada presidennya Menurut matematika ekonomi Buruh ialah semacam kerbau Yang dicocok hidupnya Ia harus membajak sawah Dalam keadaan kenyang maupun lapar Menurut ilmu kebudayaan Buruh ialah sampah-sampah Yang kimpir dikali Terseret sampai ke laut Dan ia terapung-apung Tergantung kemana gelombang Mengarah pergi Menurut ilmu pengetahuan modern Buruh ialah sekruk mesin Dibuang kalau karatan Kalau loyo ia dicambuk Kalau habis tenaganya ia disembeli Pabrik-pabrik meraung Mesin-mesin mendera Aku hanya debu Lekat di roda-rodanya Aku berputar-putar sepanjang hari Aku terengah-engah 8 jam sehari Aku menghilas barang menjadi barang Bertumpuk-tumpuk barang Aku kirim peruk buncit para juraganku Aku tergilas oleh mesin-mesin itu Betapa letih tubuhku Betapa letih jiwaku Letih, letih, letih Aku tak punya waktu untuk diriku sendiri Seorang karyawan bilang Hidup adalah perjuangan Untuk menjadi manusia Dan kau kagal Kau adalah mesin-mesin yang meraung-raung Yang berputar-putar Bekerja keras tanpa jiwa Baiklah Tetapi ini bukan soal manusia Ini soal sepilih saja Bagaimana mengganjal perut dari jam ke jam Dari hari ke hari Ini hanya soal mempertahankan detak jantung Kambing-kambing menjelajah lapangan rumput Ia makan sekenyang-kenyangnya tanpa bayar Tapi aku seorang manusia Makhluk paling mulia Menerima 2000 perak seminggu Ku bayar dengan keringatku Dengan tenagaku Dan kemanusiaanku Dan harkatku Ayo kerjakan Dengan penuh tenaga Semangat dan gairah Ini adalah perjuangan hidup Meniti jenjang hidup Merangkak dan merangkak Menuju puncak sukses Orang mesti bersedia Susah payah Untuk mencapai sukses Orang harus lebih dulu Menderita Sebelum mengecap bahagia Orang berjuang Dan terus berjuang Orang harus kerja Dan terus bekerja Demi kemajuan negara Kemajuan ekonomi Kemajuan pembangunan Kemajuan produksi Dalam negeri Itu bagian dari Nasionalisme Kamu harus kerja 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 Yang lain Hanyalah nomor 2 MH Aino Najib Sesobek Buku harian Indonesia Oke Seperti biasanya Kalau menurut kalian Video ini bermanfaat Silahkan like Dan subscribe channel ini Namun Kalau video ini penting Untuk diketahui Silahkan share Ke teman-teman kalian Dan jangan lupa Beri kritik dan saran Pada kolom komentar Di bawah ini Terima kasih Sudah menonton video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih